Jadi waktu itu, Bupati dapat telegram dari Menteri Pemuda dan Kuala Daga bahwa ada kongresur muda seluruh Indonesia di Bandung. Namanya boleh, tanggalnya ada di foto. Dan tiap Bupati itu harus kirim tujuh orang Pemuda. Dan dari tujuh orang itu, harus ikut kongres tiga orang. Ya, ikut kesenian, bawa kesenian juga. Dan harus ikut olahraga. Cabang yang dikuasai oleh dira masing-masing. Yang paling baik. Jadi Bupati saya mendorong panya sama saya, Kau siapkan sudah, kamu yang berangkat, kau yang bibit, Kamu tujuh orang. Supaya ada yang bisa ikut kongres, dan ada yang bisa ikut olahraga, dan ada juga yang bisa membawa musik ke budaya. Belum baik. Jadi saya melihat pilih tujuh orang lain yang terus kongres ini, Mestri Pemuda Katolik. Lalu saya tuduh, si siapa? Pemuda di Kota Undai. Pemuda di Kota Undai. Terus, saya pikir aja jangan juga pemuda Katolik. Harus dan juga pemuda Islam. Jadi Bapak Arsandau. Terus, kalau tiga orang, saya juga ikut. Terus, untuk olahraga, orang-orang Merewati itu terkenal pemain voli. Dan dia ini pernah ikut pon di Makassar. Tahun 1957. Dia ikut pon di Makassar. wakilnya di Pulau Dera Flores sampai itu. Yaitu Vincent Dakunya. Lalu saya orang Sika waktu itu. Kampung Sika. Dan itu Vincent dengan ada satu lagi Dakunya. Mikkel Mandar. Mandar juang Dakunya. Jadi ada dua Dakunya. Dia main voli. Lalu untuk kesendian tadi kami tiga. Trio tadi. Saya, Yopi, dan Dak. Jadi kami tujuh orang. Dan waktu itu PDF Flores. Yang mengatur kami berangkat. Jadi harus berkumpul semua di Nd. Baru naik kapal laut dari Nd ke Surabaya. Baru ke Bandung. Jadi waktu kumpul di Nd. Saya mulai mirip to. Kesendian dari Manggaraya apa? Woi caci. Dari Ngada ini apa? Waktu itu Ngada. Kekijai. Waktu Nd punya Gawi. Masa saya masih ingat lagunya. Dua Laukuru. Karena waktu itu yang pimpin Nd itu saya pilih teman. Waktu di SMP Daun. Saya sudah lupa di penama. Tapi orang Wologita dari sana. Yang karang itu lagu Dua Laukuru. Terus Larantuka punya itu. Lagu Onamiate. Saya masih ingat. Lalu kami mau mirip itu. Karena saya membawa yang mana. Membawa Lio punya tidak enak. Membawa Sika punya tidak enak. Membawa Pelue punya tidak enak. Membawa ini puluh-puluh punya tidak enak. Pas waktu duduk makan siang. Si Vincenekunya yang pernah ikut pondi bekanser itu. Dia selalu nyanyi satu lagu. Lagu itu bahasanya bahasa Bugis. Tapi ada kata Toraja di situ. Dan saya kira lagu dari Toraja. Ternyata buka. Dia nyanyi apa? Torajale. Alam asibaule. Hati-hati Toraja baule. Saya bilang lagu ini bagus. Coba kau nyanyi lagi. Saya mencara makan siang. Kau nyanyi. Saya ambil kertas dengan pincen. Dia bilang Toraja. Saya bilang sabar. Ma'uwele. Alam asibaule. Dengan pulau-pulau. Itu sebenarnya dia pilih asli. Jadi saya ambil lagu kata-katanya. Saya liriknya. Sehingga di foto itu selalu saya bilang. Saya tidak karang untuk lagu. Tapi liriknya itu saya karang. Dan setelah saya suruh karang. Habis semua. Dari satu lirik itu ada satu kata. Yang satu teman Yopi tadi. Yopi dan Sifat. Dia roba. Kangai. Paga. Sika. Dan nita manisri. Di perlintangan. Nita. Dan sika manisri. Nah itu biaya roba. Itu asli. Jadi jangan. Main-main soal pemuda. Dan pemuda itu harus jangan apa. Jangan lupa sejarah. Sejarah apa. Sejarah Kangai. Sejarah Paga. Sejarah Raja Nita. Dan sejarah Nisika. Raja yang lain tidak ada. Raja penuhi belum ada. Ini orang penuhi marah. Kenapa cuma Kangai, Paga, Nita, dan sika. Ya kami penuhi dari mana. Saya bilang tidak kamu dulu tuh. Mau masuk mau merik kerajaan sika. Bukan kerajaan penuhi. Belum ada kerajaan penuhi waktu itu. Jadi orang tanih bura. Dia bilang tidak ada tanih bura Kangai, Paga. Kenapa kami tanih bura. Tiba-tiba ya kamu masuk. Ya namanya mas kerajaan Kangai. Bola dengan itu proses. Kenapa kami bola tidak. Ya kamu masuk Kangai semua. Ini Raja Paga. Jadi tidak ada lio, magu, apa. Tidak ada Raja Paga. Terkenal. Itu Raja Paga. Dan itulah pemuda-pemuda yang harus ingat bagaimana hebatnya kerajaan-kerajaan dulu dengan pemimpin-pemimpinnya. Itu sebenarnya inti daripada sehatnya lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.